Wakil Ketua DPRD ND, Oktavianus Mohamessi bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND didampingi dan ramil 16.02.03 Detusoko, camat Detusoko meninjau lokasi wisata kolam air panas Detusoko. Laporan disampaikan Rovinus Ula. Pasca hujan deras dengan intensitas tinggi melanda wilayah Detusoko pada Jumat 24 Februari 2023, sejumlah fasilitas di lokasi wisata air panas Detusoko diterjambang. Dua kolam tempat permandian penuh dengan material berupa pasir dan rumput. Akibat banjir, objek wisata air panas untuk sementara waktu ditutup. Wakil Ketua DPRD ND, Oktavianus Mohamessi saat meninjau lokasi mengatakan, sebagai wakil rakyat berharap pasca banjir wisata kolam air panas minimal, pengelola segera membersihkan agar wisatawan bisa kembali berkunjung. Oktavianus menjelaskan karena bencana alam menyebar hampir seluruh wilayah Kabupaten ND dan tempat pemandian kolam air panas Detusoko, pihaknya mendesak pemerintah daerah melalui dinas pariwisata untuk memperhatikan, terutama ruas jalan menuju tempat-tempat pariwisata yang terkena dampak pasca bencana banjir dan tanah longsor. Saksikan dahulu supaya wisatawan bisa berkunjung kembali ke tempat ini dan kalau ada dana cadangan bisa digunakan karena bencana ini menyebar hampir satu Kabupaten dan ini salah satu titiknya, mohon semua diperhatikan, terutama ruas jalan tempat-tempat pariwisata. Ada tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND Bertindusak mengatakan, pasca banjir kolam pemandian yang menjadi fasilitas utama kawasan wisata dipenuhi lumpur dan pasir. Kemudian beberapa fasilitas lain rusak ditarjam banjir seperti pantalan dan sayap jembatan. Kadis Pariwisata menjelaskan kolam pemandian Detusoko untuk sementara waktu ditutup sambil menunggu para pengelola dan sejumlah orang muda melakukan pembersihan kolam dan penataan kembali sejumlah fasilitas yang rusak. Kelanjutan ini tinggal kita bersihkan, rapihkan dulu, supaya kebetulan jadi kita mau bawa alat pembersih bumur, jadi kita langsungkan dengan garis. Kamu rencana hari Kamis mau naik. Kebetulan Pak Kormil bilang mereka Kamis mau kerja bakti, saya menurut teman-teman mau naik hari Kamis. Kadis Pariwisata mengatakan, bisat air panas Detusoko adalah salah satu kawasan wisata di Kecamatan Detusoko yang menjadi salah satu titik objek wisata yang terkena dampak pasca banjir melanda wilayah Kecamatan Detusoko. Saat ini, dua kolam akan dikeringkan kemudian sesuai rencana Kamis 2 Maret 2023. Seluruh ASN, Dinas Pariwisata bersama personil TNI Koramil 16.0203 Detusoko akan melakukan pembersihan sehingga talam huyan tidak terlalu lama sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara Dandramil 16.0203 Detusoko, Letda Infantri Kristian Sina mengatakan, sejumlah personil TNI akan dikerahkan bersama masyarakat setempat melakukan pembersihan kolam air panas secara gotong royong supaya tempat permandian air panas Detusoko tempat wisata secepatnya bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat umum. RRI Enderofinus Vula melaporkan.